Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak perempuan bernama Emma Di usianya yang ke 9 tahun, Emma termasuk anak yang sangat memperhatikan penampilannya Selain anak yang pintar, pembawaan Emma juga sangatlah tenang Pagi itu saat si ayah yang bernama David menyiapkan sarapan Emma Emma mengatakan kalau sekolahnya mengadakan lomba keluarga negaraan Dan ia pun yakin dapat memenangkan lomba tersebut Tak lama adik David yang bernama Angela datang berkunjung Dimana ia meminta David segera mencarikan pengasuh yang baru untuk Emma Mengingat kesibukan David yang sangatlah padat Namun rupanya Emma tak berminat memiliki seorang pengasuh Ia lebih suka jika bibi Angela tinggal bersamanya Tak lama mereka kaget mendengar Emma mengatakan kalau joss kucingnya mati di kolam David pun keluar dan mengangkat bangke kucing tersebut dari dalam kolam David berusaha menguatkan Emma Tapi anehnya anak itu tak menunjukkan ekspresi apapun Saat pelajaran dimulai semua siswa histeris karena melihat seekor lebah memasuki kelas Tapi Emma malah sebaliknya Dengan tenang ia menangkap lebah tersebut lalu melepaskannya keluar jendela Terima kasih Emma Terima kasih Emma Satu teman sekaligus tetangganya yang bernama Milo mengagumi keberanian Emma Emma pun mengatakan kalau ia sudah biasa Karena ayahnya punya sarang lebah yang sangat besar di gudang kerjanya Sementara itu di rumah David kedatangan seorang kandidat pengasuh bernama Chloe Dimana setelah mendengar riwayat pekerjaannya sebagai IRT dan juga pengasuh David pun meminta Chloe agar segera bisa bekerja Mengingat minggu depan sekolah sudah memasuki musim liburan Mereka pun berbincang tentang banyak hal Disitulah juga David bercerita kalau istrinya sudah meninggal dunia setelah melahirkan Emma Saat jam istirahat seorang siswi bernama Lucy memamerkan jam tangan barunya Sesaat kemudian Emma mengait kaki Lucy lalu mengatakan kalau ia tak sengaja Tapi ternyata itu hanya akal bulus Emma karena ia menginginkan jam tangan tersebut Saat hari kenaikan kelas tiba Emma nampak begitu percaya diri Ia merasa tak ada yang pantas mendapatkan medali kewarganegaraan tersebut selain dirinya Akan tetapi setelah ibu guru yang bernama Mrs. Ellis selesai memberikan kata sambutan Ia pun meminta milu ke depan dan menyatakannya sebagai pemenang Dan hal itu benar-benar membuat Emma kecewa Saat jam istirahat David menanyakan perkembangan putrinya di kelas Disitulah Mrs. Ellis mengatakan kalau baru pertama kalinya Ia memiliki siswa seperti Emma Ia memperhatikan Emma memiliki kepribadian yang sangat tenang Bahkan ia tak melihat Emma memiliki rasa takut seperti anak seusianya Tapi Mrs. Ellis mengatakan itu sebuah kelebihan yang tak perlu David khawatirkan David lalu mengajak Emma berbincang Disitu Emma tak berhenti menjelek-jelekan Milo yang menyebutnya tak pantas memiliki medali tersebut Ia menambahkan Milo bahkan belum lancar membaca Si ayah mengerti betul kekecewaan putrinya Ia pun hanya bisa meminta Emma belajar menerima kekalahan Saat semua orang tua sibuk dengan jamuan dan perbincangan masing-masing Emma mengajak Milo bermain ke pantai Saat berada di atas batu karang Milo mulai ketakutan dan mengajak Emma kembali Tapi Emma menolak dan sepertinya Ia memiliki rencana busuk untuk Milo Emma lalu kembali mencari ayahnya Dimana tak lama kemudian beberapa anak berteriak histeris Seisi sekolah seketika memenuhi pantai Dimana ternyata Milo ditemukan tewas di pinggir pantai Ibunda Milo yang bernama Maggie Nampak sangat syok melihat kondisi putranya yang sudah tak bernyawa Di malam harinya David menceritakan kejadian tadi siang pada Angela Dan tanpa mereka sadar Emma menguping pembicaraan tersebut Kesokan harinya David menghampiri putrinya yang sedang sarapan Mengira Emma masih berduka atas kematian Milo David pun mengajaknya berbincang Namun disana David malah merasa aneh Karena melihat Emma nampak begitu tenang Ia tak melihat wajah kedukaan sedikit pun di raut wajah putrinya Beberapa saat kemudian Angela sampai di rumah David pun menceritakan kejanggalan yang ia lihat pada diri Emma Tapi Angela mengatakan itu adalah hal yang wajar Yang terlihat pada anak-anak seusianya Tak lama kemudian mereka melihat kedatangan Chloe Disitu David pun memberikan Chloe satu kamar Dan juga memperkenalkannya pada Emma Di malam harinya Chloe masuk ke kamar tuannya Disitulah ia nampak begitu mengagumi foto David Namun kelakuannya itu diperhatikan oleh Emma Dan setelah Emma keluar Chloe malah mencuri obat penenang David Saat mereka berdua Chloe mengungkit kejadian yang menimpa Milo kemarin Tapi sepertinya Emma tak begitu tertarik membahas hal tersebut Chloe pun malah kehabisan kata-kata saat Emma menanyakan Untuk apa Chloe mencuri obat tidur ayahnya Dari situ Chloe mulai memendam kesal pada Emma Ia berpikir akan sangat berbahaya jika David sampai tahu hal tersebut Dua hari kemudian sekolah mengadakan acara berkabung untuk mengenang Milo Terlihat semua anak nampak begitu terpukul atas kejadian tersebut Tapi hal itu tak terlihat pada Emma Saat David menyampaikan bela sungkawanya Maggie mengeluhkan medali Milo yang hilang Ia sudah bertanya pada semua anak tapi tak ada seorang pun yang pernah melihatnya Sebelum tidur David melihat-lihat kembali foto Milo saat kenaikan kelas Dimana beberapa foto Emma mencuri perhatiannya Dimana di setiap foto Emma nampak terus menatap medali tersebut Kesokan harinya David dikagetkan dengan kedatangan Mrs. Ellis bersama kepala sekolah Dimana ia mengutarakan keinginannya untuk sedikit berbincang dengan Emma Ia pun mengungkap kalau beberapa anak sempat melihat Emma bermain bersama Milo Tepat sebelum insiden itu terjadi Ia ingin menanyakan apa yang terjadi sebetulnya Dan kenapa Emma mengajak Milo ke pantai padahal ia tahu Milo tak bisa berenang Tanpa mereka ketahui Emma dan Chloe menguping pembicaraan tersebut Merasa akan mendapatkan masalah Emma dengan sengaja menjatuhkan dirinya Bersama toples biskuit Melihat Emma terluka Mrs. Ellis pun memutuskan Melanjutkan pembicaraan itu lain waktu Setelah itu David lalu menanyai Emma Apakah benar ia bersama Milo sesaat sebelum Milo ditemukan tewas Namun Emma malah mengatakan Mrs. Ellis berbohong Ia tak pernah bersama Milo setelah acara kenaikan kelas Kembali Emma memperlihatkan wajah sedihnya Ia mengatakan ia tak mungkin menyakiti Milo karena Milo sudah seperti saudara baginya Keesokan harinya Chloe mendatangi David Ia mengatakan kalau stok susu dan sereal Emma tinggal sedikit Ia juga melapor kalau ia mulai menyukai pekerjaannya Karena ia menemukan banyak kesamaan Emma pada dirinya David pun nampak terlihat senang dan mempersilahkan Emma kembali bekerja Chloe lalu mengajak Emma berjalan-jalan Sesaat kemudian Emma kaget melihat Mrs. Ellis mendatangi rumah Milo Melihat Emma sebegitu tegangnya melihat Mrs. Ellis di rumah Milo Chloe pun mulai curiga kalau kematian Milo berkaitan dengan Emma Ia pun meminta Emma mengatakan apa yang sebetulnya terjadi Tentu saja Emma mengelak dan mengatakan kalau ia tak tahu apa-apa Setibanya di rumah kembali Chloe mencoba mengajak Emma berbicara dari hati ke hati Tentunya agar Emma mau mengatakan apa yang ia lakukan pada Milo Chloe pun berjanji tak akan membocorkan rahasia tersebut Tapi Emma masih saja berlagak polos dan mengatakan ia tak mengerti apa yang Chloe bicarakan Dengan kesal Chloe pun mulai menakuti Emma dengan hukuman untuk anak-anak yang melakukan kejahatan Ia bahkan menceritakan satu anak yang dihukum di kursi listrik karena membunuh kawannya sendiri Tapi sayangnya Emma tetap tak mau bicara dan kali ini ia malah semakin kesal dengan pengasuh tersebut Saat hari semakin sore Chloe tak melihat Emma dimanapun Saat ia mencarinya di kamar tak sengaja Chloe melihat tali medali di bawah ranjang Emma Sementara itu di tempat berbeda nampak Mrs. Ellis keluar dari rumah Milo Awalnya ia tak merasakan sesuatu yang aneh Tapi tiba-tiba saja seekor lebah mengganggunya Ellis lalu melanjutkan perjalanan namun tanpa ia ketahui Ada satu sarang lebah di kursi belakangnya Di malam harinya sepulang bekerja Emma mendatangi David Emma nampak tersenyum dan mengatakan kalau hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan baginya Tiba-tiba Emma melihat medali Milo tergantung di lampu tidur ayahnya Diam-diam ia pun memberanikan diri mengambil medali tersebut Tapi rupanya David mengetahuinya Emma pun diminta memperlihatkan apa yang ia sembunyikan Emma mulai diinterogasi mengenai medali Milo yang bisa ada di rumah tersebut Tentu Emma mengatakan ia tak tahu Tapi Chloe kemudian muncul dan mengatakan kalau ia menemukannya di bawah ranjang Emma Setelah didesak akhirnya Emma pun kemudian mengaku kalau ia dan Milo memang bermain lempar tangkap medali Tapi tiba-tiba Milo menghilang dan insiden itu pun terjadi Ia pun memutuskan untuk menyimpan medali tersebut David mengatakan kenapa Emma tak mengembalikannya Emma menjawab untuk apa karena Milo juga sudah mati Dengan kesal David pun keluar dan menceritakan hal itu pada Angela Di saat yang sama David melihat sebuah kecelakaan lalu lintas Kesokan harinya Emma mulai memperlihatkan sikap kesalnya pada Chloe Tapi kelihatannya Chloe tak merasakan ancaman yang berarti karena ia menganggap Emma hanyalah anak kecil biasa Sesaat kemudian David mengajak Emma ke rumah Milo Dimana kedatangan mereka tentu saja untuk mengembalikan medali tersebut pada nyonya Maggie Disanalah Maggie kaget dan menanyakan bagaimana medali itu bisa bersama Emma David pun menjelaskan kalau Milo meminjamkan medali tersebut Dan saat Emma ingin mengembalikannya Milo mengalami kejadian naas tersebut Maggie rupanya percaya begitu saja karena ia melihat ekspresi wajah Emma yang nampak memancarkan Wajah kesedihan Di kesempatan itu juga Maggie membahas perihal kematian Mrs. Ellis setelah ia meninggalkan rumahnya kemarin David pun kaget mendengarnya terlebih ketika Maggie mengatakan ada sarang lebah di dalam mobilnya Setelah kembali dari rumah Milo David pun mulai bekerja Dimana saat berada di gudang David mendapati sarang lebah di gudangnya hilang dari tempatnya Dari situ David pun mulai merasa ada yang tak beres dengan putrinya Sadar dengan berbagai kepribadian negatif Emma David pun mulai mencari informasi dari berbagai sumber Dimana kemudian ia menemukan kalau anak yang suka berbohong, antisosial, suka menyakiti binatang dan tak punya empati Adalah tanda-tanda seseorang akan tumbuh menjadi seorang psikopat Kesokan harinya David mengajak Emma ke seorang psikiater bernama Dr. March David pun menceritakan semua ciri-ciri negatif yang ada pada Emma Setelah mengerti Dr. March mulai menginterview Emma dengan beberapa pertanyaan Tentu saja Emma sangat sadar kalau saat ini kewarasannya sedang diragukan Ia pun memberikan jawaban-jawaban yang sudah ia manipulasi sedemikian rupa Hingga mampu mengelabui pengamatan Dr. March Sesaat kemudian mereka keluar ruangan dengan penuh sukacita Dimana kemudian Dr. March mengatakan kalau Emma sangat sempurna Dan tak ada yang perlu David khawatirkan Setibanya di rumah David mendapati Chloe sedang bersantai dengan mengenakan pakaian olahraganya Merasa mendapatkan perhatian David, Chloe pun buru-buru memakai pakaiannya kembali Chloe lalu mencari Emma dan seperti biasa mereka sekarang seperti anjing dan kucing Chloe terus menggoda Emma dengan mengatakan kalau Emma sakit jiwa Dan apa yang ia lakukan pada Milo akan segera terungkap Tentu saja Emma semakin kesal Ia pun berencana meminta ayahnya untuk memecat Chloe Tapi Chloe tak khawatir sedikit pun Ia malah mengatakan kalau David akan segera menikahinya Dan Emma akan segera memiliki ibu tiri Di malam harinya Emma mendatangi ayahnya dan menanyakan apakah benar Ia dan Chloe memiliki hubungan Tentu saja David tertawa dan mengatakan itu tidaklah benar Emma pun cukup tenang mendengar ayahnya akan pergi berkencan dengan teman kantornya Beberapa saat setelah David pergi Chloe mulai khawatir karena Emma tak terlihat seperti biasanya Ia lalu mencari Emma ke setiap ruangan tapi ia tak melihat anak itu dimanapun Emma Chloe lalu mencarinya sampai ke gudang kerja David Tapi setelah ia berada di dalam tiba-tiba saja pintu tertutup dengan sendirinya Sontak Chloe pun panik terlebih ketika ia melihat sambaran api mulai menjalar ke dalam ruangan Disitulah Chloe melihat Emma tengah menonton penderitaannya Chloe berusaha memecahkan jendela tapi ia terlambat karena api sudah menyambar tubuhnya Sambil tersenyum Emma terus menonton Chloe yang kemudian tewas terbakar Beberapa jam kemudian petugas pemadam sampai di lokasi David pun sangat syok mendengar si pengasuh telah tewas dalam kebakaran tersebut Tapi ia merasa tenang karena putrinya selamat Saat tengah malam David mendatangi putrinya Ia sadar kalau putrinya ada di balik kebakaran tersebut Ia pun menanyakan apakah Emma yang melakukan itu pada Chloe Awalnya Emma tak mau mengaku Tapi setelah David memedaknya keras Emma akhirnya mulai berbicara Sambil menangis Emma mulai berdalih kalau Chloe jahat Ia sering menyebut dirinya sebagai seorang pembunuh Chloe bahkan mengancam akan memberitahu semua orang Kalau Emma yang telah mendorong Milo dari batu karang David lalu menanyakan apakah benar ia mendorong Milo Dengan terpaksa Emma pun mengakuinya Tapi ia berdalih kejadian itu tak ia sengaja Ia tak tahu kalau Milo tak bisa berenang Karena itulah ia pergi meninggalkannya David tak bisa berkata apapun Ia benar-benar tak percaya apa yang ia takutkan benar-benar terjadi Menjelang subuh David mendapatkan telepon dari seorang detektif Dimana ia ingin ke rumah untuk menanyakan beberapa hal perihal kematian Chloe David pun mengatakan ia tak bisa dan beralasan kalau putrinya sedang sakit Hari itu juga David berkemas dan membawa Emma pergi ke rumah danau miliknya Setibanya di sana David berjumpa dengan seorang tetangga sekaligus orang yang merawat rumah tersebut Pria ini bernama Brian Brian pun meminta mereka tak sungkan-sungkan jika mereka perlu bantuan David lalu memberitahu Angela tentang apa yang menimpa Chloe Dan rupanya David telah menyiapkan sebuah rencana untuk putrinya Tak lama kemudian David mendapatkan telepon dari petugas polisi Dimana ia mendapatkan kabar kalau polisi menemukan indikasi kalau pembakaran gudang kerja David Seperti dibuat dengan sengaja David nampaknya kini sudah mulai pasrah Ia sepertinya sudah rela menanggung malu jika putrinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Kesokan harinya David menonton video penelitian tentang anak-anak dengan tanda-tanda psikopat Tak lama David baru sadar kalau Emma sedang mengawasinya Mengetahui kalau si ayah kini berpikir kalau dirinya berbahaya Emma berusaha meyakinkan ayahnya kalau ia melakukan itu semua karena sebuah alasan Ia juga menambahkan kalau ia tak akan pernah menyakiti orang lain lagi Namun nampaknya David sudah mulai malas menanggapi ucapan Emma Karena putrinya sudah tak bisa dipercaya lagi David kini benar-benar dilema Ia merasa apakah pistol tersebut satu-satunya cara untuk menghentikan putrinya Malam itu saat David tertidur Emma datang dan menciumnya Namun apa yang Emma lakukan sangat mengejutkan Ia membuka semua keran kompor gas lalu keluar dari rumah Kesokan harinya David kaget mencium bau gas bocor Ia buru-buru menutup semua kompor gas dan disitulah ia melihat Emma di luar Yang menatap tajam ke arahnya David lalu mendekati Emma dan menanyakan kenapa Emma berniat membunuhnya Padahal cuma ia yang Emma miliki Emma mengatakan tak masalah jika David mati Karena bibi Angela pasti mau merawatnya Dan karena hanya bibi Angela yang kini mengerti perasaannya David kini sadar berseteru dengan putrinya sendiri hanya akan memperkeruh keadaan David pun meminta maaf dan mengajak Emma ke dalam Saat hari menjelang malam David menghancurkan semua obat penenangnya Dimana ternyata ia ingin memberikan obat tersebut pada Emma David lalu membawakan Emma secangkir susu coklat sebelum tidur Dan tentu saja ia sudah mencampurkannya dengan obat tersebut Saat tengah malam Emma terbangun dan masuk ke kamar David Ia mengambil pistol David dan menembak kepalanya Namun beruntung tembakannya meleset Melihat ayahnya terbangun Emma berlari dan menelpon 911 dengan ponsel ayahnya Sementara David terus mengejarnya dan akhirnya menemukan Emma bersembunyi di toilet Disitulah Emma mengatakan kalau ia telah menukar gelas ayahnya Karena ia tahu David akan membuatnya tertidur David pun berdalih kalau ia hanya ingin melindungi Emma Dan David merasa sudah saatnya kini Emma menemui ibunya Saat David berhasil mendobrak pintu toilet Brian muncul dan meminta David meletakkan senjatanya Tapi David mengatakan kalau ia harus melakukannya Brian pun dengan terpaksa menembak David sebelum ia sempat menembak Emma Kesokan harinya petugas 911 tiba di lokasi Brian pun menceritakan kalau David sakit jiwa dan berniat membunuh putrinya sendiri Di saat yang sama Angela pun tiba Ia pun berusaha menguatkan Emma atas apa yang terjadi Ia juga mengatakan kalau kini Emma akan tinggal bersamanya Dan Emma nampak tersenyum mendengarnya Jadi jiwa psikopat tak selalu kita hanya bisa temukan pada orang dewasa Tapi pribadi seorang psikopat bisa saja muncul pada usia anak-anak Sebetulnya Emma sudah memperlihatkan banyak tanda-tanda seorang psikopat Terutama sejak ia membunuh kucingnya sendiri Namun karena minimnya pengawasan David membuat jiwa psikopat Emma terus berkembang Dan bahkan ia mulai merasakan kesenangan saat menyakiti orang yang ia benci Oke teman-teman demikian alur cerita film kali ini Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya Akhir kata semoga teman-teman sehat selalu Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya